Intro Musung tema Ngayemi, Ngayomi dan Ngayani Ada sejumlah hal yang berbeda pada peringatan hari jadi ke 829 teringgalan Di antaranya ada tambahan 2 pusaka baru dan kembalinya prasasti kamulan Selain itu jika karangan bunga biasanya berbahan styrofoam Saat ini berubah menjadi bibit yang disediakan untuk masyarakat Laju keterangan Bupati Teringgalek dengan tema Ngayemi Ngayomi, Ngayani ini pihaknya berharap tema itu bisa menjadi semangat masyarakat Artinya sesama masyarakat harus bisa saling mengayomi Saling memberi perasaan ayem hingga saling memberikan keberkahan Dan juga saling tolong menolong dalam hal ekonomi Tapi saat ini masih banyak PR yang harus dituntaskan Di antaranya terkait kemiskinan ekstrim hingga penanganan stunting Lebih lanjut Bupati Teringgalek Muhammad Thorarifin mengatakan Konsesi lain yang berbeda pada peringatan hari jadi tahun ini Yaitu pada tahun-tahun sebelumnya ucapan yang dikirim ke pendopo biasanya berbahan styrofoam yang dirangkai Namun saat ini ucapan itu dirubah dalam bentuk rangkaian bibit-bibit tanaman Kemudian masyarakat juga dipersilahkan mengambil bibit-bibit tanaman tersebut Harapannya selain menestarikan bumi juga bisa menjadi jalan rejeki bagi masyarakat Kalau besok secara tema kita mengambil tema Ngayomi, Ngayemi, Ngayani Dan semoga nanti seluruh masyarakat juga menjiwai semangat itu Sesama masyarakat saling mengayomi Sesama masyarakat saling memberi perasaan ayem Termasuk juga pemerintah dan masyarakatnya dan juga Ngayani Artinya saling memberikan semacam keberkahan, penghidupan Saling tolong-menolong dalam hal ekonomi di dalamnya Nah jadi itu semangat yang ingin kita usung Karena kita punya PR-PR seperti kemiskinan ekstrim Pengantasan masalah stunting dan juga urusan-urusan yang lain Dan kalaupun ada prosesi yang berbeda Kita meminta ucapan yang diberikan dalam bentuk bukan karangan bunga artifisial Atau yang biasanya pakai styrofoam dan segala macam yang menambah sampah Kita inginnya dari rangkaian bunga hidup atau bibit Dan nanti silakan masyarakat bibit-bibitnya nanti diambil bisa ditanam Selain melestarikan bumi kita Semoga juga menjadi jalan rejeki untuk masyarakat nanti Sekarang diketahui bahwa prosesi peringatan yang dijadi Tringgalek ini Dilakukan setiap tanggal 31 Agustus dalam setiap tahunnya Proses ini ditandai dengan kira pusaka dari bala desa Kamulan Menuju pendopo mangala Praja Nugrah Tringgalek Selanjutnya pada malam harinya Biasanya ditutup dengan pagelaran wayang kulit dan sejumlah hiburan lainnya